Jemaat Salafideh yang berbahagia, salam sejahtera dan selamat hari sabat bagi kita semua. Renungan kita pada kesempatan ini menyambung renungan-renungan yang lalu yang kita akan hubungkan dengan tulisan inspirasi rohku buat. Kita fokus mencari tahu pada kesempatan ini 1 Petrus 2 ayat 2. Apa kehendak Tuhan dalam ayat ini? Terus apa komentar inspirasi rohku buat tentang ayat ini? Saya bacakan ayat itu 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita pasti selamat. Pasti eksis di surga kalau Tuhan datang menjemput kita. Nah Langkah-langkah dalam ayat ini bagaimana kita memastikan selamat. Yaitu Kita jadi seperti bayi yang baru lahir. Ingin akan air susu yang murni dan rohani supaya bertumbuh. Dan sesudah bertumbuh ini. Beroleh keselamatan. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah Ayat ini sudah pernah kita bahas yang lalu pada renungan pendek. Tetapi kita mau hubungkan dengan nasihat Tuhan dari roh nebuatan. Makna atau kehendak Tuhan dalam ayat ini. Garis besar dari ayat ini adalah Setiap hari kita jadi orang yang baru lahir. Lahir baru. Lahir rohani setiap hari. Karena kita memakan, meminum susu murni rohani. Semua itu kalau kita lakukan menyebabkan kita bertumbuh. Dan dengan bertumbuh kita siap surga. Siap masuk surga. Saya membaca dari inspirasi roh nebuatan. Komentar atas ayat ini sebagai berikut. Ini dari 2T505. Atau Testimonis Delit 2 halaman 505. Setiap orang Kristen yang hidup-hidup Akan maju tiap hari dalam kehidupan rohani. Jadi maju tiap hari. Bukan tinggal di tempat. Atau berjalan di tempat. Tetapi maju setiap hari. Dalam kehidupan rohani. Ketika ia bergerak maju kepada kesempurnaan. Ia mengalami pertobatan kepada Allah tiap hari. Dan pertobatan ini belumlah lengkap sampai ia mencapai kesempurnaan tabiat Kristen Yang adalah persiapan selengkapnya untuk sentuhan akhir kekekalan. Nah jadi Ellen J. White Nabiah yang kita sudah pelajari pada 3 pertemuan sebelumnya Bahwa tulisan-tulisannya adalah firman Tuhan Adalah diinspirasikan oleh Tuhan Memberikan kita Menanyakan bagaimana saya ini seorang Advent Pengikut Tuhan Anggota gereja yang benar Pasti masuk surga. Ini ketentuannya Atau tanda pengenalnya Yaitu kita maju setiap hari Bertumbuh semakin saleh Semakin mampu mengalahkan dosa Mengalami pertobatan kepada Allah setiap hari Dan pertobatan ini dari hari ke hari kita akan mencapai kesempurnaan Dan inilah persiapan yang terakhir Yang perlu kita siapkan untuk sentuhan akhir kekekalan Menurut istilah roh nubuat ini Demikianlah renungan pendek kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!